Mas, mas, mau kemana sih? Kepo Mas, jangan kepa-kepo melulu Mas, mau potong rambut? Bete, mas Rambut bagus-bagus dibilang sapu hijau Apaan? Yaudah deh, mas, potong rambut deh Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy Yang buru bergabung, jangan lupa subscribe ya Dan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya Terima kasih, selamat menonton Hai teman-teman, kembali lagi bersama Upin dan Ipin Eh, eh, Upinnya kok ada rambunya ya teman-teman ya Hmm, pokoknya udah Upin, yeay Nah, kali ini Upin-Ipin mau ngapain ya teman-teman ya Mas, mas, rambutnya mas gondrong Udah kayak sapu hijau tuh, potong napa Ini style Ipin gak tau aja Style dari mana rambut kayak hijau dibilang style Kamu itu tuh masih kecil, gak tau style Mas, yang gak tau style Bagusan botak kali Botak mas, botak Jangan gondrong, kayak apa aja sih mas Kamu gak tau style, udah Pokoknya bagusan gondrong Mas, mau kemana? Kamar, ambil dompet Mau kemana mas? Mas, kepo Nah, kali ini Si Upinnya rambutnya gondrong ya teman-teman Waduh, waduh Udah mau jadi apa ya si Upinnya? Lucu jadinya, rambutnya gondrong Mas, mas, mau kemana sih? Kepo Mas, jangan kepa-kepo melulu Mas, mau potong rambut Bete mas Rambut bagus-bagus Dibilang sapu hijau Apaan? Yaudah deh mas, potong rambut deh Nah, si Upin nyebelin Rambut udah ditumbuh-tumbuhin Pake sampo Bilang kayak sapu hijau Wah, bodo amat lah Mana sih dulu lah motornya lah Mas, 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 ikut mas Apaan? Katanya ngeledekin mas Malah ikut Ikut mas pokoknya Upin gak mau di rumah sendirian Yaudah, naik Bentar, biar panas dulu motornya Udah Berangkat Bismillahirrahmanirrahim Berangkat, potong rambut Neng, neng Yeay, potong rambutnya mas Upin Kayak hijau Nga, mas Aduh dulu Gimana sih, bisa naik gak? Kamu yang gak bisa naik Walau, malah kabur Mana sih? Mas, sabar, mas, sabar Ini motornya Bang Atta loh Ntar dimarahin Bang Atta Kalo lecet Bentar, bentar, bentar Makanya Tur dulu Cek dulu Aduh Motor baru kemarin sore Udah diserempet mobil Tuh kan lecet Mas, gimana mas Ntar kalo dimarahin Bang Atta Kan Bang Atta pernah bilang Katanya suruh dijaga motornya Mas Upin juga bingung ini Gimana ya mas Ntar kalo ditanyain Bang Atta Oh iya ya Pin ya Yang itu ya Udah Yang penting kalian Rawat aja ya ini motor Ini Bang Atta masih pilek ini Makanya Bang Atta buru-buru Mau langsung ke dokter ya Bang Atta cuma nitip motor ini Tolong dijaga Dirawat Ya Baik Bang Atta Iya mas Yang itu Nah udahlah Ayo Ntar dibawa ke bengkelnya Pak Badut Potong rambut dulu pokoknya Jangan potong mas Lucuannya tuh kayak sapu hijau Kamu ngeledek lagi Mas turunin nih Nggak, nggak mas Jangan, jangan, jangan Mas, mas Kita mau potong rambut di sebelum mana sih Udah Tenang aja Mana lampunya merah lagi Sabar mas Sabar Tuh Udah hijau mas Udah hijau Iya, iya, iya Udah tau mas juga Blok, blok Mas mau kemana sih Udah Ikut aja Loh mas Kok masuk gang Iya Tempatnya nih gang Potong rambut di bawah pohon aja Biar nggak bayar Eh kok nggak bayar Biar nggak mahal Hah Mas mah gitu Nyari yang kurang lulu Aduh Kok udah nggak ada ya Atau nyasar kita Nah, mas kan yang bawa motornya Gimana sih Nah, taunya si Upin sama si Upin Nyasar nih temen-temen Terus Mereka jadinya gimana ya Mas, mas, mas Tuh di sebelah Ada potong rambut tuh mas Kayaknya mas Mana sih Oh itu Iya mas, itu mas Tapi masih lampu merah Ntar aja langsung Yaudah deh Bisa nyari potong rambut yang murah Ke Babershop aja lah Iya mas Gitu Jangan nyari yang murah mulu Mas Upin mah Ya, namanya He Mat Pin Ipin Nah, akhirnya Si Upin Potongnya di Babershop nih temen-temen nih Nggak jadi Potong di bawah pohon Mas, mas jalan Mas, jalan Iya, ini jalan Parkir dimana ya Udah lah Dipawa pohon sini aja lah Andem Ayo, turun Iya mas Bentar Aduh, bawa duit berapa ya tadi Lupa Pin Bawa duit nggak Nggak bawa mas Ah, kamu mah Nggak bisa diadelin Ya mas sih Kirain bawa duit banyak Misi Ya, silakan Mau potong rambut model gimana mas Eh, mau yang Kincelong Kincelong, kincelong, kincelong Tapi sebenarnya rambutnya bagus ini udah Tapi kata adik saya kayak sebu hijuk Kalau menurut saya sih Rambutnya mas Bagus sih Nah, ya kan mbak Rambutnya Upin tuh udah bagus Tapi katanya si Upin kayak sebu hijuk Yaudah, kalau gitu Menurutin adiknya aja Yaudah deh mbak Potong botak aja ya Botak Yang licin Oke, ayo silakan naik Bentar ya Segini, kurang tipis Kurang, kurang, kurang Ya, bentar Gini Kurang, kurang, kurang Nah, gini Nah, ini baru kincelong nih Makasih ya mbak ya Ya, sama-sama Nah, gitu dong mas Ganteng, botak Ah, jadi Dingin kan kepalanya mas Upin Mbak, makasih ya Ya, sama-sama Jangan lupa mampir lagi ya Besok-besok Ntar kasih diskon deh Oke mbak, siap Udah Ayo, Ipin Ke bengkel Pak Badut Benderin motor Tadi kan udah lecet Ya mas, tunggu Mas, tunggu Tunggu, tunggu Kamu kebiasaan Lalet Ayo cepet Nah, kali ini Si Upin Udah kembali botak lagi nih Temen-temen Jadikan lucu Duo botak Hahaha Dari Kampung Dulian Runtuk Mas Ayo Berangkat Ya, bentar Nah Si Upin Ipin Akhirnya Langsung ke Bengkel Pak Badut Temen-temen Mereka takut Kalo dibaharin Bang Hatta Kan waktu itu kan Bang Hatta Pramesen Suruh jaga Motornya Rawat Eh Baru dipake Udah dilecetin Dasar Bubu otak Hahaha Mas, lama ya mas Lembong merahnya ya Iya Sini kan Perempatannya rame Makanya lama Mas, mas Udah hijau mas Belum Ijo apaan Daun itu Yang hijau Hahaha Mas, tau aja sih Kalo daun yang hijau Kamu gak lucu Bercandanya Eh mas Jalan mas Iya iya Tenang Tenang Ini jalan Jalan Mas Amin Tetiap